Weh guys ada orang Kedua kelompok pemuda ini terlihat membawa senjata tajam dan saling serang di tengah jalan Betoambarita, kota Babau, Sulawesi Tenggara Tak hanya itu mereka juga menutup jalan dengan membakar ban bekas sehingga pengendara lain harus memutar arah Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan bentrokan dengan mengeluarkan tembakan peringatan Menurut polisi bentrokan dipicuh karena ketersinggungan dari kedua kelompok Akibat kejadian ini seorang warga pengguna jalan terluka terkena anak panah dan harus dibawa ke rumah sakit Sehingga kita ketahui bahwa di jalur ini kadang-kadang beberapa kelompok pemuda mungkin ada yang merasa ketersinggungan atau merasa diabaikan Akhirnya terjadi gesekan-gesekan yang kita diharapkan Namun Alhamdulillah tadi tidak cepat saja diselesaikan karena disitinya aparat dan anggota yang berada di lapangan Ada korban tadi Pak? Perkembangan korban kita belum tahu sejauh apa Tapi yang jelas kedua belah pihak kita sudah kembalikan ke Terima kasih